Subhanahu wa ta'ala maksud saya lebih dari itu Apa diantara bentuk masyarakat yang Allah Diantara bentuk masyarakat yang Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kesehatan kepada kita Hidup kita bisa bernafas Jantung kita bisa bergerak, berdetak Paru-paru kita bisa berfungsi dengan baik Tangan kita bisa memegang Tapi kita bisa kita lantahkan Teringat kita bisa melihat Bayangkan, kalau Allah Mencabuti manis satu detik saja Apa yang akan terjadi? Bayangkan kalau jantung kita berhenti satu detik Satu detik saja sudah kebola lagi ya Pak Berhenti-henti, apalagi satu menit Sudah mati doang Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kasih sayang Allah Ini untuk seluruh makhluknya Tidak hanya orang yang beriman Bahkan orang hafir pun Masih diberikan nikmat oleh Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Bayangkan dia orang hafir Tidak pernah sholat Tidak pernah zahat Tidak pernah puasa Tapi masih diberikan nikmat Masih diberikan nikmat Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maka penurang lagi maaf dan penyambilan Bedanya orang mumin Dikasih nikmat Digunakan nikmat itu Untuk beribadah kepada Allah Beda yang mereka Dikasih nikmat Nikmatnya digunakan Menolak maksimal Maka berbagianlah Kita sebagai seorang mumin Yang sampai detik ini Allah masih membimbing kita Memberikan hidayah kepada kita Jika kita tetap Dalam bikin krimanah Dan kita ada Dari Allah Subhanahu wa ta'ala